Terima kasih Dan memerintahkan untuk melakukan hal yang serupa Memberikan kepada setiap teman duduknya akan haknya Sehingga teman duduknya tidak menganggap bahwa ada seseorang yang lebih dihormati daripada dirinya Siapa saja yang duduk atau berdiri bersamanya Karena memerlukan bantuannya, beliau bersabar menunggu hingga orang tersebut pergi dan pergi dengan sendirinya Tidak ada seorang pun yang meminta kepadanya sesuatu yang ia butuhkan Kecuali beliau memberinya atau menolaknya dengan perkataan yang halus Orang-orang merasa senang dengan keutamaan dan kebaikan akhlak yang dimilikinya Sehingga beliau seakan-akan bapak bagi mereka Mereka saling mendekat kepada beliau dalam kebenaran Dan berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan dihadapannya dengan bertakwa Majelis mereka adalah majelis yang penuh dengan keramah tamahan Sabar dan amanah Tidak ada suara yang keras di dalamnya Tidak ada perbuatan maksiat Dan tidak dikhawatirkan akan adanya kesalahan di dalamnya Mereka saling mencintai karen takwa Menghormati yang lebih tua Mencintai yang lebih muda Membantu orang yang membutuhkan Dan menghibur orang yang terasing Rasulullah SAW selalu bergembira dan berakhlak mulia Lemah lembut tutur katanya Tidak kasar dan tidak keras suaranya Tidak berkata keji, tidak mencela, bukan seorang pemuji Selalu mengabaikan hal-hal yang tidak beliau sukai Dan beliau tidak pernah berputus asa Beliau telah meninggalkan untuk dirinya sendiri tiga perkara Meninggalkan riak, meninggalkan sikap berlebeli bihan Dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya Dan telah meninggalkan untuk orang lain tiga perkara Tidak mencela seseorang dan tidak menghinanya Tidak membuka aibnya dan tidak berbicara Kecuali pada perkara-perkara yang diharapkan pahalanya Apabila berbicara beliau membuat orang-orang yang duduk di sekitarnya terdiam Seakan-akan di atas kepala mereka ada seokor burung yang hingga Apabila beliau diam Mereka baru berbicara Mereka tidak saling berebut untuk berbicara di hadapan beliau Kalau ada orang yang berbicara di hadapan Rasulullah SAW Mereka diam mendengarkannya hingga ia selesai berbicara Beliau tertawa pada hal-hal yang mereka tertawa karenanya Dan mengagumi hal-hal yang mereka kagumi Beliau bersabar dalam menghadapi orang asing yang berbicara kasar Beliau berkata Apabila kalian bertemu dengan orang yang membutuhkan bantuan Maka bantulah ia Beliau tidak mencari pujian kecuali orang yang tidak berbeli-belihan Dalam memuji Kharijah bin Zaid berkata Nabi SAW adalah orang yang paling terhormat dalam majlisnya Hampir tidak ada perkataannya yang keluar Banyak diamnya tidak berbicara pada hal yang tidak perlu Berpaling dari orang-orang yang berkata tidak baik Tertawanya adalah senyum Perkataannya jelas Tidak berlebihan dan juga tidak menguranginya Dan tawa Para sahabatnya pada saat bersama beliau Adalah tersenyum Karena menghormati dan mencontoh beliau Secara global Nabi SAW memiliki sifat-sifat yang sempurna Yang tak ada bandingnya Allah telah mendidiknya dengan sebaik-baiknya Allah berfirman kepada sebagian Allah berfirman kepadanya Sebagai pujian terhadapnya Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung Surah Al-Qolam ayat 4 Sifat inilah diantara hal-hal yang dapat mendekatkan jiwa Kemudian menimbulkan kecintaan dalam hati Dan menjadikannya sebagai panglima yang setiap hati cenderung kepadanya Menundukkan watak kaumnya yang sebelumnya enggan untuk menerimanya Sehingga mereka berbondong-bondong Masuk ke dalam agama Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh